Halo teman-teman, selamat datang kembali di Zona Zuma, zonanya si Zumarovski Dan hari ini kita udah bareng-bareng sama... Sheila Oke, kenalan sedikit dong, Sheila? Nama ku Sheila Nurfajerina Asal dari Pontianak, Kalimantan Barat Sekarang sedang tinggal di Krakuf, Polandia sejak 5 tahun 5 tahun yang lalu? Oke, itu kayaknya pertama kali kita ketemu deh Iya, iya Kita sama-sama, kebetulan, dapet beasiswa ya Masih Asevich, dari murid aku nanti ya Anak-anak Ini udah masih ke batch ke-6 ya? Iya, udah ke batch ke-6 Oke, so kemarin pada saat kuliah itu belajar tentang? Arsitektur Arsitektur dan percanaan total I see Itu linear-linear sama S1-nya juga? Iya, jadi waktu S1 aku ngambil jurusan arsitektur di Universitas Islam Indonesia Itu dari ITA ke 2020 Oke Terus lanjut master di sini Kayaknya menarik kalau sana kita bahas tentang perbedaan kali ya Tentang sistem pendidikan juga kayak gitu Karena ilmu kan Gak tau sih, ada yang flexible gitu loh Ada yang tergantung dari culture, norm dan lain-lain Kayak di Bangka kita ada etnik Chinese Itu beda arsitekturnya dengan Hindi dengan India Enggak tau mungkin Iya, itu kayak identitas ya Enggak, oke Kalau untuk pelajaran sendiri Kalau untuk arsitektur yang umum secara teori Di sini sama sih kan lebih Maksudnya di Indonesia kita juga belajar teori arsitektur Eropa misalnya Tapi yang membedakan itu Fenakular arsitektur Oke Di sini tentu saja Karena situasinya beda Jumlahnya beda Terus Peraturannya juga beda Jadi ya di sini aku belajar lagi sih dari awal Untuk arsitektur apa Khususnya Polandia itu seperti apa I see Kalau sana menurut kamu tuh Ada yang benar-benar dapat dipelajari gitu gak sih Dari perbedaan itu Banyak sih di sini Jadi mungkin kalau kita bandingin ya Dengan situasi kondisi dari kota misalnya di Indonesia Itu cenderung perencanaan kota di Indonesia itu lebih organik gitu ya Organik tuh? Organik tuh lebih Mungkin tidak tertata ya Oke Sedangkan di sini tuh Semuanya tuh udah ada grid Oke Sejak awal banyak perencanaan kotanya Untuk memulai dari embryo kota sendiri Itu sudah punya modul misalnya Kayak square itu harus punya kantor pos Ya Pasar gitu Atau gereja gitu Di Danau Square itu Setiap kota di Eropa itu punya setelah modul yang sama gitu Dan di Indonesia Kalau aku lihat Kita tidak punya hal seperti itu ya Kecuali ketika Efeknya dari penjanjian di Belanda ya Oke Di alun-alun kita juga punya modul gitu kan Nah itu Itu merupakan dampak dari itu Dari Dari Kejajahan Aku lo betul loh Kalau ada ini Kalau ada tata kota yang organik gitu Dan non-organik bisa disebut Ya kayak gitu Sejauh yang aku tahu Ya kalau kita mau bikin apa gitu ya silahkan Silahkan bikin Ya gitu kan Jadi gak perlu memikirkan Apakah Aksesable untuk rumah sakit Kalau sekolah dan lain-lain Dibakar kayak gitu Beli tanah Langsung Bikin apa gitu Karena aplikasinya besar ya Misalnya kita mau bangun rumah atau gedung gitu Itu kan menyakut keselamatan orang juga Misalnya terjadi kebakaran Apakah jalurnya itu bisa dilawati oleh mobil kebakaran Ya Makanya disini Semuanya itu diatur Holistik gitu Jadi gak cuma dari sisi manusia Tapi kendaraan Bukan suplai listrik Suplai alat Segala macam deh Pokoknya Memang itu sih Jadi kenyamanan ekosistem Dan ekosistem yang efektif Kayak gitu ya Jadi semuanya Satisfied Atau Karena perencanaan Apa Ruang Itu juga kan pengaruhnya ke manusia Kayak Kita Sebagai makhluk visual Apa Semuanya itu bergantung pada Apa yang kita lihat Dan apa yang kita alami juga Sebagai manusia Dan itu efeknya ke psikologis kita Kalau misalnya psikologis kita baik Ya kita juga Apa yang kita berikan ke luar Ke lingkungan Jadi jadi baik Nah tadi udah sempat Ngingungin tentang masalah organik ya Jadi organik itu adalah yang Mungkin bisa dibilang Kurang tertata Kayak gitu ya Itu sangat Sangat baik Kalau misalnya kita mau Mau bikin Apa ekosistem yang baru mungkin ya Di tempat yang baru Nah ada wacana kan untuk Pemindahan ibu kota negara nih Iya bener Udah ada tata kota di Jakarta yang Bisa dibilang metropolitan Kalau dipindahin ke Kalimantan bukan sih Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Ya Itu kan mesti belajar lagi Karena tadi bilang juga Ada Ada pemikiran Apakah hospitalnya deket Apa rumah sakitnya deket Terus main-main gitu Dan itu Pasti Kos 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 Menurut Cilla kayak gimana sih Kalau menurut aku Apa ya Perencanaan kota yang ada di Palangkere sekarang Pas Soekarno dari tahun 60an Dulu tuh sebenernya sudah Merencanakan ini cukup baik ya Sudah ada embryo kota misalnya Kita bilang tuh Ada Breednya Ada main roadnya Iya Dan itu Menurut aku sih Possible buat Misalnya Kita mau memindahkan Ibu kota ke sana Cuma mungkin Kalau dari Perspektif dibadiku ya Iya Karena Kosnya kan bakalan besar nih Iya Memindahkan Apa Aktifitas yang ada di Jakarta Semuanya Jadi mungkin kita bisa fokuskan Bisnis Distrik itu di Jakarta Oke Terus yang government Atau pemerintahan itu Di Palangkere Itu masih mungkin Oh Karena apa ya Untuk melembangkan kota Sampai benar-benar bisa berfungsi Dan bisa Apa ya Memberikan keuntungan juga kan Ya Buat-buat negara Ya Harus Harus Untukkan waktu Dan untuk itu Ya Mungkin yang sekarang Memungkinkan Di dalam tindakan Pemerintahannya aja Oke Secara bisnis Ada kemungkinan ga sih Menurut Menurut Sheila Kayak kita Meminimalisir Apa sih Yang Tata kota yang organik Supaya lebih Tertatan dengan baik Di Ibu kota yang baru Kalau sana nanti Terjadi Ya mungkin Dari awal Kita harusnya udah bikin guidelines ya Kayak peraturan misalnya Jalan antar bangunan berapa Terus Ukuran jalan itu harus berapa Terus Atau bisa jadi Fasad bangunan Permukaan bangunan Desain bangunan Itu juga Mungkin bisa diatur juga Ya Supaya Ketika kita melingas Apa Visually Visually Ke kota Vistanya kota Aduh 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 Gak apa-apa Kita belajar Ke kota baru Jadi Vistanya kota itu Bisa nyaman Bisa lebih nyaman Lebih aman juga Buat kita Mengetukkan Jadi harus Apa ya Visually Visually Bagus Dan fungsional Kaya gitu Wow I mean Gak Bener-bener Bener-bener banyak Dapet ilmu yang Baru dari Sheila Karena kan Jarang banget ngobrol sama orang yang Kayak Kalo ketemu orang juga ngobrolnya Paling kayak Hei gimana Tinggal di polan Gaya yang dalem Kayak gini kan Selamatannya baru imin Iya Dan Ini bakal jadi hal Apa kayak Gain yang bagus Buat temen-temen yang mau Daftari penasih uka sedik juga Mungkin untuk tahun depan Kayak gitu Dan Dari Sheila sendiri Ada ngasih advice Yang bisa dikasih buat temen-temen Yang mau belajar di polan Tentu Apakah software yang digunakan itu berbeda Atau Iya Jadi Ada banyak banget sih Sebenernya aku persiapkan ya Tidak cuma Secara ilmu Skills Maksudnya untuk Yang arsitektur sendiri Belajar Hard skills Software-software Pengetahuan Teori-teori arsitektur Itu juga sangat membantu Yang kita udah belajar sebelumnya Di Indonesia gitu Karena Di sini Apalagi yang Biasa selanjutnya sih Ya Kita kan belajarnya pakai bahasa Pelabian Jadi Effort yang akan Kita keluarkan saat belajar Itu bisa jadi Tiga kali lebih besar Karena kita harus Mentranslasikan Teori-teori yang ada di Sekali kelas gitu Dan Pengaplikasian pengetahuan kita juga Di sini agak lebih berbeda Oke Dari teknik Detail 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 Bangunan Tuing dan zoom Karena Di sini kan 4 musim Di Indonesia 2 musim Terus juga Standar Bangunannya juga beda Jadi bener-bener Apa ya Mungkin Temen-temen yang mau Daftar beasiswa Apalagi di Indonesia Tengah bisa Curi Startline Oke Jadi persiapannya itu Lebih matang Oh Dan satu lagi Persiapkan Persiapkan juga Persiapkan juga Mental Dan Being open-minded Kayaknya Karena Kita harus bisa Beradaptasi Dan Reseptif Sama hal-hal yang Di luar Jangkauan kita Kita nggak pernah Memikirkan itu Misalnya di Indonesia Dan kita menungkannya di sini Biar nggak jadi Culture Shop Oke Karena Culture Shop Kadang bikin orang Tuh nggak tahan Yang fungsi Kayak gitu Semuanya juga sempat ngobrol Sama temen kan Dimana bumi dipijak Disitu lagi dijunjung Kita punya Ya tentu kita punya Punya budaya Yang kita bawa Tapi kalo seandain kita Di tempat orang Ya gimana bisa Berusaha untuk Memahami Walaupun kita nggak Gak Absorbed totally Tapi seenggaknya Kita tahu Oh kita harus respect Di bagian ini Ada nilai-nilai Yang memang Bisa tetap pegang Dan juga kita bisa pelajari Ya True So what the journal Like remarks Before closing Maybe APM ini Membuat temen yang Mau Daftar beasiswa Banyak-banyak baca Ya karena kebanyakan tuh Yang dapat pertanyaan tuh Udah ditulis di guideline Ya Misalnya kita harus menjawabin Hal yang sebenernya Udah tertulis Itu kan sih Males banget ya Jadi mungkin kan Jadi lu lebih baik yang Apa ya Mental dan Minat bacanya Dipingkatkan Ya Lebih Lebih Perhatian Dan Doing research lah Nice So maybe that's all So much Sheila Thank you banget Sheila Udah datang Ya kalo temen-temen mau nanya ke Sheila Boleh? Boleh Ya jadi instagramnya nanti Di bagian Sebelah animation Karena wallnya lebih enak Buat dimasukin nama ya Ya itu aja dari Sheila Lumanya bermanfaat banget Semoga juga bisa jadi bahan referensi Buat temen-temen yang mau datang kesini Untuk belajar Atau yang mau tau tentang Apa Tata kota lebih Lebih dalam lagi Bisa tanya Perencanaan kota lebih dalam gitu Bisa banget Oke deh Dan Stay Stay healthy Di Suasana yang kayak gini ya Ya Kalo Kalo pengen datang lagi Sisi lainnya Silahkan komen Like Dan jangan lupa subscribe Karena gratis Bye 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 bye